Pemerintah Kota Banda Aceh meraih nilai tertinggi dalam bidang keterbukaan informasi publik. Penilaian itu dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh KIA lewat Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019. PLT Gubernur Aceh, Nova Irensah menyerahkan pelaka dan piagam penghargaan kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, pada acara penganugerahan di Aula Serbaguna Sedda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya yang mencapai kualifikasi informatif dengan rentang nilai 97 sampai dengan 100, unggul dari 22 kopaten kota lainnya di Aceh, serta 137 badan publik yang dievaluasi oleh KIA. Ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kota Banda Aceh, terutama sekali kemimputik Kota Banda Aceh, di mana Banda Aceh ini kita semua sudah bisa diakses. Misalnya adalah soal anggaran, itu sudah bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian soal pencairan proyek, soal tender proyek misalnya. Kemudian juga geluhan, kita punya call center, misalnya PDAM, sampah, rumah sakit, pemadam kebakaran ya. Dan juga dalam hal kita memberi aksesnya juga kita mengadakan wali kota menjawab setiap bulan. Jadi itu juga keterbukaan. Amin Allah menyampaikan komitmennya berupaya agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun tentang Banda Aceh, baik melalui website, media sosial, hingga aplikasi yang disediakan pemerintah Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.